Assalamualaikum, halo semuanya, bahasan saya kali ini adalah Zero Crossing Detector. Saya akan paparkan 3 macam Zero Crossing Detector yang saya coba di Arduino Nano ataupun Uno dengan rangkaian yang cukup sederhana. Ketiga rangkaian tersebut adalah sebagai berikut. Rangkaian ini memakai transformator 220V ke 12V agar terdapat isolasi galvanic dan juga agar aman dalam bekerja. Rangkaian seperti ini dapat dihubungkan langsung pada jaringan AC tetapi menghubungkan langsung ke jalur AC sangat tidak direkomendasikan terutama dalam hal keselamatan. Rangkaian pertama merupakan rangkaian dari application node pada web microchip yaitu AN2508 seperti berikut. Untuk lebih detail silahkan lihat pada application node tersebut. Rangkaian ini hanya menggunakan 2 buah resistor 1M untuk membatasi arus masuk agar tidak lebih dari 1mA dan dihubungkan langsung ke port Arduino board. Untuk bekerja lebih aman saya gunakan trafo 12V AC dan nilai resistor saya perkecil menjadi 330kOhm. Yang menjadi pertanyaan apakah aman memasukkan tegangan 12V AC apalagi 220V AC ke port microcontroller mengingat port bekerja pada level TTL. Pada datasheet dijelaskan bahwa semua port IO memiliki rangkaian dioda proteksi untuk melindungi port dari tegangan melebihi VCC tambah V dioda atau 5,5V dan tegangan minus yang lebih kecil dari ground minus V dioda atau minus 1,5V. Sehingga tegangan di luar range itu akan diklaim oleh dioda. Pada video ini rangkaian saya akan uji dengan menggunakan sinyal generator 7V AC maksimum atau dengan kata lain 20V peak to peak agar dapat merubah nilai tegangan dan frekuensi. Sedangkan tampilan osiloskop adalah sebagai berikut, sinyal kuning adalah sinyal pada port Arduino dan biru adalah inputnya. Perhatikan bahwa sinyal kuning menjadi datar pada tegangan sekitar 5,5V, demikian juga pada bagian bawahnya terjadi pada minus 1,5V. Hal ini akibat adanya dioda klemper yang terpasang secara internal pada port Atmega 328. Berapapun tegangan masuk pada inputnya akan diklaim pada tegangan 5,5V dan minus 0,5V. Sekarang saya akan turunkan tegangan input perlahan. Terlihat bahwa tegangan pada port tetap pada 5,5V selama input masih lebih besar dari 5,5V. Ketika input sudah lebih kecil dari 5,5V terlihat sinyal input dan output menjadi sama. Kecuali pada bagian negatif masih datar, karena clamping pada bagian positif sudah tidak terjadi, tetapi pada bagian negatif masih terjadi proses clamping. Selanjutnya adalah mengenai coding. Rangkaian ini saya pasang pada pin 2 atau external interrupt 0. Pertama, saya tambahkan header file untuk interrupt, agar Arduino mengetahui bahwa saya menggunakan interrupt. Karena deteksi zero crossing perlu secepatnya dieksekusi ketika AC berubah polaritas, maka eksekusi perlu dilakukan pada interrupt service routine, agar segera diproses terlebih dahulu. Selanjutnya pada setup, saya pasangkan interrupt untuk pin 2 atau interrupt 0, kemudian interrupt service routine yang akan dijalankan. Di sini saya beri nama interrupt zero cross. Dan terakhir, kondisi kejadian yang menyebabkan interrupt. Saat ini saya pakai change, agar pada saat rising dan saat falling terjadi interrupt. Juga diinisialisasikan pin 13 sebagai output untuk digunakan sebagai indikator terjadinya interrupt. Kemudian saya buat fungsi baru, yaitu fungsi ISR dengan nama interrupt zero cross, yang di dalamnya berisi instruksi yang akan membuat pin 13 Arduino berubah logika ketika terjadi interrupt. Dengan maksud agar saya dapat melihat saat terjadinya interrupt, bila dibandingkan dengan sinyal inputnya. Sedangkan pada loop tidak diisi instruksi apapun, karena untuk percobaan ini instruksi akan dijalankan pada ISR. Ketika program dijalankan dan sinyal kuning merupakan output pin 13, sinyal berubah dari low ke high ketika terjadi interrupt, yang terjadi saat sinyal input mencapai tegangan VCC per 2 atau pada sekitar 2,5V, sebagai akibatnya terdapat perbedaan waktu antara terjadinya interrupt dan zero cross. Semakin besar tegangan input, maka semakin kecil perbedaan yang terjadi. Pada tegangan input 7V, selisih waktu sekitar 1,18ms. Jika tegangan input diperbesar menjadi 10V, selisih waktu jadi mengecil menjadi 860μs. Pengaruh lainnya adalah pada duty cycle, semakin besar input, duty cycle semakin mendekati 50%. Tetapi frekuensi tidak terpengaruh amplitude inputnya. Frekuensi adalah selalu sama dengan inputnya. Selanjutnya adalah contoh aplikasinya. Di sini saya akan mencoba membuat frekuensimeter. Pertama, saya definisikan global variable untuk menyimpan nilai hasil proses interrupt. Kemudian pada setup, saya inisialisasikan serial com agar hasil frekuensi ditampilkan di komputer. Trigger interrupt saya jadikan rising, jadi ketika sinyal naik barulah terjadi interrupt. Selanjutnya pada ISR, didefinisikan variable yang diperlukan, yaitu variable untuk menyimpan nilai microsecond ketika terjadi interrupt. Kemudian variable untuk menyimpan periode antara dua interrupt. Dan terakhir variable untuk menyimpan frekuensi. Eksekusinya sendiri dimulai dengan mengambil nilai microsecond Arduino dan menyimpannya pada memori. Dengan mengurangi nilai memori terbaru dan nilai yang lalu, akan diketahui berapa microsecond periode antara dua interrupt. Kemudian nilai periode ini diubah ke frekuensi. Di sini frekuensi akan saya tampilkan pada serial monitor di Arduino IDE. Terakhir, sebelum keluar dari ISR, nilai memori terbaru disimpan untuk dipakai pada interrupt berikutnya. Ini adalah nilai yang ditampilkan pada serial monitor yang merupakan hasil perhitungan frekuensi dan ini adalah sinyal generator sebagai inputnya. Dapat kita lihat tampilan serial monitor sesuai dengan inputnya. Hasil pembacaan mengikuti frekuensi inputnya. Sampai di sini pembahasan untuk zero crossing detector yang pertama. Zero crossing detector ke-2 dan ke-3 akan saya bahas pada video selanjutnya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.